ya dalam soal diketahui 8 per 9 dikurangi dengan 2 per 3 kemudian yang ditanyakan adalah hasil pengurangan dari 8 per 9 dikurangi dengan 2 per 3 kita tulis dulu soalnya ya berarti 8 per 9 dikurangi dengan 2 per 3 nah kita lihat ya penyebutnya disini 9 kemudian disini penyebutnya 3 sehingga penyebutnya tidak sama ya jadi langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu jadi kita cari bilangan yang bisa dibagi 9 dan bisa dibagi 3 yaitu 9 nah kemudian 9 dibagi dengan 9 sama dengan 1 ya 1 dikalikan dengan 8 sama dengan 8 kemudian lagi 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3 kemudian 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6 sehingga disini 8 dikurangi dengan 6 8 dikurangi dengan 6 sama dengan 2 per 9 jadi 8 per 9 dikurangi dengan 2 per 3 sama dengan 2 per 9 selamat menikmati selamat menikmati